Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, apa kabar yang ada di rumah? Alhamdulillah, tetap semangat, aku pasti bisa Oke, hari ini kalian bertemu sama Buning Rum Di Sentra Rancang Bangun Nah, pada kesempatan kali ini Sebelum kita belajar bersama-sama Ada baiknya kita berdoa Semoga di kegiatan kelejaran kita hari ini Allah melimpahkan berkah dan berahmat Setelah kelancaran untuk kita semuanya Amin, ya Rabbul Alamin Yuk kita sama-sama, sikap berdoa ya Ayo sikap Oke, Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabiya Mustafa, Rasulullah SAW Wa ala alihi wa zuriatihi wa bayitil kiram Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Ila hadratin Syekh Hashim Ajari Ila muasasah taklimiyah keponsari Wa asatidina, wa talamidina, wa walidina al-fatihah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siraat al-mustakim Siraat al-ladhina an'amta alayhim Ghairil ma'udubi alayhim Waladda'alin Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lilmuminina amin Nah sekarang mari kita lanjutkan dengan doa belajar Udah siap anak? Mari sayang Bismillahirrahmanirrahim Radhitu billahi rabbah Wabil islami dhinah Wabimuhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zid'ni ya ilmah Warzuk'ni fahmah Amin Sekarang kita lanjutkan pembaca salawat naryah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sali salatan Kamilata wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinillazi Tanhalubihi al-uqadu Watanfarijubihi al-kurabu Watutubihi al-hawaiju Watunalu bih ro'ibu Wahusnul hawatimi Wayustazqal omamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wasabihi fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasim biadadi Kulli ma'lumillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak yang salih dan salihah Hari ini bu guru mau ngajarin anak-anak tentang niat berwudhu Apa sih wudhu itu? Wudhu adalah hal yang kita lakukan sebelum kita melakukan ibadah Ibadah sholat Mungkin ibadah haji juga Biasanya kita juga berwudhu Kalau kita harus bersuci Mau ngaji Pemegang Al-Quran Kita harus mempunyai wudhu Nah sebelum anak-anak belajar Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Niatnya berwudhu Yuk baca bismillah dulu bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Niat wudhu Niat wudhu Nawaitul wudhu'a Li rof'il Hadasil Asghori Fardallillahi ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sayang Hari ini kita belajar di sentra rancang bangun Nah kalian siapkan Sekarang Pembelajaran hari ini Yaitu Pensil Buku pakai spidol ya Warna hitam Kalau kalian pakai pensil Lalu crayon Majalah yang kalian siapkan adalah Majalah tema keluarga Nah Kalian buka Halaman 22 Halaman 22 Yuk sebelum kita mulai Kita baca bismillah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Halaman 22 ya Yuk kita baca sama-sama Perhatikan gambar di bawah ini Warnai gambar guru Dan peralatan yang digunakannya Kemudian Tebalkan tulisannya Nah Seperti perintahnya Bahwa kita Itu diminta untuk Me Apa Mencari peralatan yang dipakai untuk Bu guru Nah Kayak bu Ningrum gini Atau bu guru kalian Mungkin misalnya di kelasnya bu Robi Kalian bisa perhatikan Atau mungkin di kelasnya bu Mus Juga di gitu ya Atau mungkin juga di kelasnya bu Ani Nah Kalau misalnya Ngajar kira-kira yang dipakai apa ya Hmm Tapi sebelumnya Kita coba tebali dulu ya Tulisannya ya Sama-sama ya Huruf apa ini sayang Iya G Huruf G Nah Nanti kalian bisa tebali semuanya Hurufnya Sampai dengan ini Jadi U R U Dibaca guru Nah Coba Kalian siapkan crayonnya Ya Crayonnya Lalu Kalian siap untuk mewarnai Bu guru pakai warna biru Nah Oh Ungu Pakai warna ungu Ya Bu guru pakai warna ungu Coba sih Kira-kira Yang dipakai peralatannya yang mana ya Apakah ini Oh tidak Karena ini apa Iya bener sayangku Ini jarum suntik Jadi yang dipakai Oleh pak dokter Berarti apa Ada sebelahnya Apa Bolpen Iya bener Yuk coba diwarnai bolpen Guru pengen warnanya Ini ya Nanti kalian bisa warnai dengan warna yang lain Yang lebih rapi Lebih Bagus lagi Ya sayang ya Nah ini Kalau tadi Untuk Ballpoint Sudah Nah coba Yang lain Bu guru Perhatikan disini juga ada papan tulis ya Nah papan tulis biasanya kalian temukan di Kelas Pada saat Dipakai oleh Bu guru Coba untuk yang lain Kalian bisa Mewarnainya Sebagai peralatan dari Bu guru Ya Oke Termasuk juga bu gurunya Atau gambar ini Bisa kalian warnai dengan rapi Semangat Nah sayang Untuk selanjutnya Kita akan Melangkah ke halaman 27 Nah halaman 27 ya 27 Nah disini Ada beragam Gambar Ada beragam gambar Ada gambar Apa ini sayang? Iya bener Koki Ada gambar Tukar Jahit atau penjahit Ada Bu guru Ada Apa ini? Yang mencacau tanah? Bukan mencacau tanah Menanam padi Biasanya gitu ya Iya pinter Petani Nah disini ternyata Ada Tugasnya Yaitu apa? Hubungkan gambar profesi Dengan tempat kerjanya Dengan cara Menarik garis Ya Yuk kita mulai dengan baca Bismillah sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Kira-kira kalau Koki Masaknya Dimana ya? Apakah di kelas? Hmm Apakah di sawah? Hmm bukan bu Terus yang mana? Oh iya Di dapur Yuk kita tarik garis ya Kita tarik garis disini Hmm Aduh Aduh Gerak-gerak Lagi Nah Oke Disini ya Oke Ya Setelah itu Kita bisa hubungkan yang Bawahnya Ada apa? Ada penjahit Nah Kalau penjahit mana? Oh ini Ada Gambarnya Mesin jahit Yuk kita hubungkan Kalian nanti bisa Lebih rapi lagi ya Menghubungkannya ya Oke Nah Untuk yang lain Kalian bisa cari sendiri Lalu Apa yang harus dilakukan? Kalian tebali Nah Garis yang tadi Itu dengan crayon Ya Dengan crayon sayang ya Nah Seperti ini Kalian tebali Hmm Dengan satu Crayon sampai Selesai Nanti warna yang lain Juga seperti itu Kalian gunakan Untuk menarik garis Ke Warna Gambar yang Lainnya Oke Semangat belajarnya Anak Tugas yang ketiga Kalian Setelah mengerjakan Dari halaman 22 dan 27 Dari majalah Kalian Juga Apa? Mengirimkan pesan suara Atau voice note Ke grup kelasnya masing-masing Minimal berapa? Menyebutkan Lima Atau mungkin Minimal tiga Ya Pekerjaan Yang Kalian Ketahui Minimal tiga ya Kalian banyak Boleh Atau mungkin Maksimal sepuluh Ya Boleh Kalian sebutkan Contoh Misalnya Assalamualaikum Nama saya Ningrum Saya dari Kelas A tiga Gitu ya Saya akan Mem voice note Macam-macam Pekerjaan Satu Koki Dua Guru Tiga Petani Seperti itu Dan seterusnya Ya sayang ya Lalu Kalian ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Gitu ya Oke Itu tugas kalian Yang ketiga Semangat belajar Alhamdulillah Wasyukurillah Nah anak-anak Kalian hari ini Sudah selesai Belajar sama Bukuru Di Sentra Rancang Bangun Nah Karena kita sudah Selesai belajar Ada baiknya Kita membaca Doa Selesai belajar Ayo sama-sama sayang Kita di rumah Dan dengan Bukuru Kita membaca Doa Selesai belajar Ayo Audubillahimna Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal Asur Innal insana lafi hussa Illa alladina amanu Wa amilu sholihati Watawasawbil haq Watawasawbil haq Watawasawbil sop Doa keluar rumah Bismillahirrohmanirrohim 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 Bismillahirrohim 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 Alhamdulillah Nah sayang Kalian kerjakan di rumah tugasnya Dengan baik ya Ingat Selalu jaga kesehatan Dan Bukuru Salah berdoa Semoga semua selalu diberikan pelancaran Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih telah menonton Como se君 selalu diberikan pelanciden Selalu diberikan pelancolia Bes kokas Besytan 45 Afshat Meshm Set